Halo 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 youtuber kembali di channel Gatot ID di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara verifikasi domain txt DNS record di Google webmaster sebelumnya saya juga sudah berbagi tutorial bagaimana cara setting WordPress cara setting IP di Mac ataupun di Windows dan juga handphone di kesempatan kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara setting DNS record verifikasi untuk domainnya domain baru atau blog baru di sini saya menggunakan WordPress ini adalah WordPress kemudian saya hosting menggunakan hostinger ya saya coba menggunakan hostinger karena beberapa hari yang lalu ada permintaan dari teman-teman bagaimana cara verifikasi DNS record di hosting hostinger karena di hostinger ini tidak menggunakan C panel melainkan menggunakan H panel yang salah satu custom dari development hostinger Oke untuk memulai verifikasi domain txt record di Google Search Console atau Google webmaster sebelum kita melakukan submit itu kita perlu tambahkan terlebih lebih dahulu atau kita masuk ke Google webmaster urlnya set google.com set console seperti ini Nah setelah kita masuk di bagian Google webmaster console kita klik ada tautan di sebelah kiri ini kita klik kemudian kita add property di bagian add property karena disini saya menggunakan domain induk saya masukkan domain induknya ya westvista.info tampilan ini versi terbaru dari Google Search Console ya di 2020 akhir sebelumnya tidak seperti ini tinggal kita ketikkan add langsung kita diarahkan ke bagian property dan disini ini juga ada penggunaan safik seperti subdomain ataupun alias di sebelah kirinya tapi karena saya menggunakan domain induk saya ketikkan seperti ini di bagian domainnya di atas kemudian klik continue Oke kita tunggu disini saya diminta untuk verifikasi domain ownership via DNS ya Nah seperti ini kita copy Google site verification nya seperti ini nah kita kemudian masuk ke hpanel hostinger ya disini saya menggunakan hostinger saya masuk di bagian hpanel kemudian kemudian kita cari nama domain ya kita masuk ke bagian domain kita klik manage nah dari manage ini kita pilih DNS atau name server kita klik kita arahkan ke bawah disini ada minute DNS record nah untuk verifikasi txt record itu kita disarankan untuk pilih txt record tipenya di bagian type kita pilih txt record itu biasanya di bawah kemudian di bagian value kita isi eh verifikasi code yang tadi ya yang seperti ini kemudian kita add oke oke nah txt record berhasil ditambahkan kita periksa di bagian bawah biasanya nah ini adalah txt record eh dari Google nah setelah kita tambahkan kita masuk ke bagian Google set console atau Google webmaster kemudian kemudian kita verify ya di sini kita klik tombol verify proses verify dari Google webmaster sedang dilakukan oke di sini ada pesan error eh SPF mile hostinger cannot find verifikasi token injured domain txt record we found txt record state oke ini ada txt record nya dari hostinger ya nih kita coba delete dulu atau kita copy dulu seperti ini Hai kemudian tab backup di bagian nopet oke kita copy kemudian kita hapus ya kita hapus aja oke nah kita tunggu beberapa saat karena ini ada proses hapus kemudian setelah kita hapus kita coba masuk ke bagian eh txt record kembali ya kita verify nah verify berhasil eh ditambahkan di bagian eh DNS record yang ini tadi bermasalah errornya karena ada txt record dari hostinger itu sendiri nah status sudah berhasil verified domain sudah berhasil kita langsung masuk ke property nah di sini kita tinggal eh tambahkan sitemap tanpa menggunakan ini kita tidak bisa melakukan submit sitemap ya di Google set console nah kita masuk seperti ini kita add sitemap kemudian kita submit juga satu persatu ya agar lebih cepat untuk di re-index oleh Google search nanti juga saya akan jelaskan bagaimana cara submit untuk eh sitemap di ping ya selain di Google webmaster saya akan tambahkan di ping sebetulnya sih di ping sudah saya tambahkan ya untuk prosesnya hampir sama oke nah setelah kita lakukan submit sitemap kita coba lakukan ping di Google Google ping nah seperti ini kita ping des kita ping oke sitemap record receive kita ping kemudian di bagian page kita juga lakukan ping agar cepat di re-index oleh Google itu sendiri oke nah kemudian untuk ping webmaster kita masuk ke ping webmaster ini adalah ping webmaster saya sudah tambahkan untuk menambahkan ping webmaster sama seperti di Google kita tinggal masuk ke ad site kita klik sebelah siri kemudian kita klik add site seperti ini kita tambahkan nama domainnya disini ya kita tambahkan kita add jangan menggunakan import oke nah kita close kemudian di bagian site mat kita submit site matnya kita submit oke kita submit disini 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 karena saya menggunakan Yos ya Yos ya Yos ya dari WordPress karena Yos itu untuk SEO nya lebih powerful ya sedang processing selanjutnya contoh post dan page saya juga submit di submit agar lebih cepat di re-index oleh bing webmaster kita submit juga karena untuk bing itu sendiri ada processing oke untuk proses di bing sudah saya tambahkan disini sedang processing nanti ada jumlah url yang bisa di crawl disini oke untuk cara submit atau verifikasi dns txt record di google webmaster caranya seperti tadi dan jika ada kendala di txt silahkan periksa apakah ada dua txt ya di bagian domain sobat kalau ada silahkan dihapus salah satu oke sekian dulu tutorial bagaimana cara verifikasi dns record txt google webmaster jika ada pertanyaan ataupun kesulitan silahkan kirim melalui komentar di bawah nanti untuk link tautan ataupun cara pink saya akan taruh di bagian kolom deskripsi sampai ketemu di tutorial video berikutnya terima kasihավ than